Pemirsa Senin 19 Februari 2024, insiden kebakaran yang berlanda pukul 7.10 waktu Indonesia Barat di ET2 Kelurahan Murni, Kecamatan Denosipin, menyebabkan satu unit rukut toko pakan burung hangus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan, satu unit rumah yang terbakar di dekat kantor comat Denosipin, Kota Jambi, merupakan rumah nempermanen. Lebih lanjut, ia mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Sementara itu, dirinya mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut dan ratusan unggas berhasil diselamatkan. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, petugas Damkar mengerahkan tujuh unit armada dan tiga popersonel. Ini rumah yang terbakar dan kita menurunkan armada, tujuh armada dengan personel, maka itu 35 orang. Dan ini rumahnya adalah rumah penontonan non-permanen yang berdekatan dengan kutip. Kalau tidak, kita akan berkotek sampai ke lokasi. Kutu-kutu 7 menit. Untuk setepatnya dapat diatasi. Ini masih penyebabnya nanti, masih kita serangkan kepada pemerintah kelusian untuk mengidentifikasi penyebabnya dengan kebakaran ini. Dan tidak ada korban jiwa, tidak ada juga penyebaran hanya satu unit rumah. Walaupun itu berdekatan dengan rumah kapan. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi. Sandi Jek TV melaporkan.